Intro Warga Cirebon masih banyak yang menghabiskan sisa libur lebaran mereka dengan mengajak anak-anaknya menghabiskan waktu bermain di alun-alun Sangka Labuana ke Sepuhan Sabtu Siang. Di tengah alun-alun yang padat pengunjung ini, ditemukan banyak anak-anak yang antusias mengendarai mobil dan motor mainan listrik yang dapat disewa untuk bermain. Dengan harga mulai dari 15.000 rupiah untuk 15 menit yang dikelola oleh warga sekitar. Beberapa pemilik persewaan mainan listrik ikut merasakan kenaikan omset penyewaan dari pengunjung alun-alun. Yang biasanya penyewaan ramai pada Sabtu malam dan Minggu pagi, kini mulai dirasakan sejak awal Idul Fitri lalu hingga Sabtu siang ini. Beberapa mainan bertenaga listrik yang cukup diminati anak-anak, antara lain yaitu motor trail, ATV, mobil listrik, hingga sepeda listrik yang dapat ditumpangi sendiri ataupun dengan pendampingan orang tua. Pemilik persewaan mainan anak, Guntur menuturkan, meski dirasakan kenaikan omset penyewaan dari hari biasanya, namun jika dibandingkan dengan tahun kemarin, pada liburan lebaran kali ini dirasakan terdapat penurunan keuntungan. Dikarenakan turunnya minat anak-anak terhadap mainan kendaraan listrik, meski pengunjung alun-alun tidak sedikit. Pemilik sewa kendaraan mainan listrik di alun-alun Sangka Labuana ini juga kerap menemui beberapa hambatan dalam usahanya, seperti cuaca yang terlalu panas ataupun hujan lebat, yang dapat membuat anak-anak enggan bermain, ataupun beberapa kerusakan mainan yang dialami akibat penggunaan yang terlalu sering seperti saat ini. Aditya Tidar, RCTV, Cirebon